Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Kelas semangat? Salam sehat Salam kuat Tetap semangat Semangat untuk belajar Semangat untuk mencari ilmu Ingin tahu tentang hal-hal yang baru Alhamdulillah kita bertemu lagi Untuk melanjutkan materi kemarin Yaitu kita belajar materi bahasa Indonesia Tema 1, Subtema 2, dan 3 Baik, mari kita berlatih lagi Menentukan apa? Kita melanjutkan hal-hal yang kemarin yaitu Yang pertama Menentukan kalimat utama Gagasan pokok Kalimat penjelas Dan gagasan pendukung Yang semuanya terangkum dalam satu paragraf Mari kita membaca paragraf berikut ini Kita baca sama-sama ya Lihat paragrafnya Sudah bukuru tandai Nomor 1 Sampai nomor 5 Itu artinya Paragraf ini Terdapat 5 buah kalimat Kalimat pertama Menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Kota Banyuwangi Menggelar pawai kebangsaan Pada hari Minggu 13 Agustus 2017 Dilanjutkan kalimat 2 Sampai 5 Pawai tersebut Berlangsung meriah Tidak hanya itu Diikuti pelajar dan masyarakat umum Tapi juga Melibatkan para turis asing Beragam kesenian Indonesia Ditampilkan oleh pelajar-pelajar Banyuwangi Seperti Undil-Undil Jakarta Barongsai Serta Barong dan Leak Bali Tidak hanya itu saja Ada juga kesenian bumi belambangan Seperti Gandrung Jaranan Sebelam Dan Barongsai Oh maaf Barong kusing Dari paragraf tersebut Sudah jelas ada 5 2 kalimat Pasti terdapat gagasan Pokok Dan gagasan pendukungnya Sudah tahu ya Bahwa dalam 1 paragraf Hanya ada 1 Kalimat utama Artinya Hanya ada 1 Gagasan pokok Dan Kalimat-kalimat berikutnya adalah Kalimat penjelas Atau disebut juga dengan Gagasan pendukung Baik Dari kalimat utama tadi Yaitu Menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Kota Banyuwangi Kota Banyuwangi Menggelar pawai kebangsaan pada hari Minggu 13 Agustus 2017 Maka bisa ditemukan gagasan pokoknya Yaitu Banyuwangi Menggelar pawai kebangsaan Untuk menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Nah Setelah mengetahui kalimat utamanya Dan bisa menentukan gagasan pokoknya Maka Selanjutnya kita akan bisa menentukan Kalimat penjelas Dan gagasan pendukungnya Kalimat penjelas tersebut Terdapat pada kalimat Nomor 2 Sampai dengan nomor 5 Ya Dari materi kemarin Sudah kita jelaskan bahwa Dalam satu paragraf Hanya terdapat Satu kalimat utama Itu artinya Dalam satu paragraf Hanya ada satu Pokok pikiran Artinya Kalimat-kalimat yang lain adalah Kalimat penjelas Dan merupakan Gagasan pendukungnya Oke Kita lanjut Gagasan pokoknya Terdapat pada Kalimat penjelas Yaitu Kalimat nomor 2 Sampai dengan Kalimat nomor 5 Apa sih Isi gagasan Pendukungnya tersebut Oke Coba kita tentukan Yaitu Pawai berlangsung meriah Kemudian Pawai diikuti oleh Belajar Masyarakat umum Dan turis asing Belajar Banyuwangi Menampilkan Kesenian Indonesia Seperti Kondel-ondel Jakarta Baroksai Serta Barong dan Leak Bali Yang terakhir Kesenian bumi Belambangan Seperti Gendrung Jaranan Seblang Dan Barong Using Juga ditampilkan Dalam Pawai tersebut Sudah bisa Menentukan Gagasan pendukungnya Mudah sekali bukan Nah Oke Demikianlah Pembelajaran kali ini Jangan lupa Jaga kesehatan Dimanapun Kalian berada Tetap semangat Semangat apa? Semangat belajar Semangat mencari ilmu Ingin tahu Hal-hal yang baru Dari Maudah Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.